Intro Pemirsa Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Sri Soedewi Maschun Sofwan Yang terletak di Jalan Depati Parbo Pematang Sulur Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi Hangus Terbakar Intro Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini Dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif Serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi Bersama saya, Christine Hutejulo dalam BTV News selengkapnya Berita pertama Pemirsa Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Sri Soedewi Maschun Sofwan Yang terletak di Jalan Depati Parbo Pematang Sulur Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi Hangus Terbakar Peristiwa kebakaran terjadi pada Sabtu 4 Februari sekitar pukul 11.30 WIB Intro Pemirsa Sekolah Luar Biasa Peristiwa kebakaran terjadi pada Sabtu 5 Februari sekitar pukul 11.30 WIB Kota Jambi Hangus Terbakar Berita terkini menarik dan keamiat terkini menarik dan terkini menarik dan kelima Kota Jambi Hangus Terbakar Kota Jambi Hangus Terbakar Beginilah video detik-detik kebakaran yang terjadi di sekolah luar biasa SLB Negeri Sri Sudewi Masjoon Sofwan. Angin yang cukup kencang membuat api cepat menyabar ke ruangan lainnya. Setidaknya terdapat tujuh ruang kelas yang terbakar, terdiri dari tiga ruangan keterampilan dan empat kelas ruang belajar atau autis. Total kerugian diperkirakan 1 miliar rupiah lebih karena total kerugian atau total di luar gedung itu sebesar 750 juta rupiah. Di dalam kelas tersebut terdapat alat-alat musik karena SLB Negeri Sri Sudewi Masjoon Sofwan ini mempunyai band dan peralatan lainnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, dalam evakuasi kebakaran tersebut dirinya telah mengarahkan sebanyak 70 orang petugas dan 10 unit mobil damkar. Penyebab kebakaran ini diduga karena konsleting listrik pada kipas angin yang masih menyala di dalam salah satu ruangan. Kami menerima laporan dari masyarakat pukul 13.00 dan kebacaran di sekolah luar biasa. Dan kita menunjukkan armada, peramadalah dua, setelah itu disusur dengan berapa, jadi total dari masyarakat pukul 13.00 armada dengan 70 personil. Dan asal mula api itu adalah di ruangan SS dan menyambar secepat mungkin karena angin yang sangat kencang, sehingga sampai ke ujung dan tapi bisa kita potensi dengan hal berkelaran yang lain-lain yang lainnya. Dan asal api tersebut setelah selesai peninginan, kita langsung melakukan investigasi terhadap sumber api dan juga asal ledakan. Nama dua titik awal api menyala dan ditutup di tengah latihan ternyata adalah di ruangan salah satu ruangan SS. Ruangan tersebut ada kipas angin yang tidak dicabut dan ini penerbagaian salah satu kontrol api itu juga. dan kabelnya tersebut meleleh dan mengenai buku tulis yang ada di bawahnya. Nah, jadilah buku tulis kebakar menjambar korden. Nah, order tersebut sampai ke listrik artinya menyambar ke ruangan musik. Di ruangan musik itu ada krafok, ada yang terjadi ledakan juga. Nah, akhirnya menyambarkan kebakaran. Berapa ruangan ini Pak Adis? 7 ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena saat terjadi kebakaran sedang tidak ada aktivitas pelajar mengajar. Mustari menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan selalu hati-hati dalam penggunaan arus listrik. Api berhasil dijinakan setelah satu jam proses pemadaman dilakukan. Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.